Sub indo by broth3rmax 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 Ini nota pembelanjaan tadi, semua barang-barangnya premium, karena kan ini untuk musholah, jadi harus kasih yang terbaik, yang bagus. Cuman yang jadi masalah nih Bu, belanjanya kurang, bahan materinya masih banyak yang kurang, jadi belum bisa beli sayangnya. Alhamdulillah untuk musholah kita, insya Allah saya lihat juga masyarakat semangat ngumpulin sumbangan untuk membangun musholah kita. Nanti begitu terkumpul, saya serahkan sama mas Bayu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari. Bu, Pak Bayu. Ah Bu, ini Bu, dana sumbangan yang terkumpul hari ini, totalnya Rp 2.500.000. Eh Diki, Bu tunggu dulu ya. Iya Bu. Oke, Alhamdulillah. Yaudah, Dhani langsung pamit ya Bu, soalnya mau nganter pesanan belanjanya, Bu Sukma. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Enak Dhani. Sama-sama Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mas Bayu, kebetulan ini ada terkumpul lagi sumbangan dari warna untuk musholah kita, saya serah terima ya ke mas Bayu ya. Besok kalau terkumpul, langsung saya serah terima juga. Siap, terima kasih Bu Nurul, saya besok belanja. Semoga musholah kita cepat selesai. Bapak-bapak, disini pasti udah pada kelaparan kan? Untuk tenaga ekstra, makanan juga mesti bergizi. Saya pake makanan yang saya bawa nih, ini saya pake dana pribadi loh, gak pake dana sumbangan. Yuk dimakan yuk, sini. Kita makan duluan, gak usah nungguin makanan dari sumbangan. Ayo Pak, dimakan, dimakan. Itu makanan udah pasti enak, karena harganya tuh mahal. Memberikan sesuatu itu harus ikhlas. Bukan untuk dibicarakan, nanti bisa jadi Ria. Eh, kamu tuh gak usah tau ya. Mas Bayu, aduh, aduh Mas Bayu. Mas Bayu, kaki aku ngereset, Mas Bayu. Gimana? Aduh, mas kaki aku ngereset, Pak, ini. Ambil air cepetan, ambil. Aduh, ini semua gara-gara kalian. Oke deh, Beb, nanti kita ketemu disana ya, tungguin gue. Oke, bye. Eh, mas. Aku minta uang dong, aku mau hangout sama temen-temen aku ke mall. Terus kalian aku mau beli senda kan tadi aku kena semen. Belum ada, Mirna. Gara gimana? Coba sini aku liat. Iya, liat aku gak buka sama kamu. Tuh kan, ini apa? Ini daun. Bisa-bisa yang kamu bohongin aku ya, Mas? Iya, jangan diambil semuanya dong. Mas, uang segini aja tuh belum tentu cukup, Mas. Kamu sering-mertem, belum minta Mas Nurul sama sekalian bilang sama si Nurul. Kalau ngasih uang itu jangan cuman sedikit. Tapi Mirna, besok tuh aku harus belanja. Minimal aku harus ada yang dibayarin. Jangan semuanya dong. Sini-sini. Dengar ya, Mas. Kamu itu kan masih bisa ngutang sama toko bangunan langganan kamu. Kamu bilang aja kalau proyek itu masih lama. Aku yakin gue kamu pasti bisa dihutangin. Dah, aku mau jalan dulu. Mirna. Mirna. Pak, hati-hati Pak, berhubungan, Pak. Setelah Adzan berkumanda, segeralah sholat. Iya, Pak. Setelah kalian selesai sholat, baru kalian selesaikan lagi pekerjaan yang lain. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Tanggung, Pak. Pak, hati-hati dong, Pak. Aduh, beres dong. Mas, lihat nih aku. Ya ampun, Mirna. Kamu tuh jangan terlalu mencolok kayak gini. Apa kata tetangga kalau liat kamu bawa belanjaan segini banyak, Mirna? Mas, bisa gak sih diem? Aku ini udah pinter daripada kamu. Lagi-lagi juga gak ada yang liat. Kok udah kamu tenang aja, bisa gak? Lihat nih, Mas. Aku beliin buah-buahan sama sirup buat kamu sama tukang. Kita ini kalau memancing uang banyak, memang harus pakai uang lagi, Mas. kayak gini, nih. Tuh. Sudah? Aku sekarang buka kamar dulu, ya. Mas, itu ratain ya semuanya, ya. Nanti satu lagi kerjaan ini, kusainan. Iya, Pak. Ya. Bu Nurul. Bu Nurul. Iya, Mas Bayu. Saya butuh uang segera. Karena harus ada material yang dibelanjakan hari ini. Oh, iya. Kira-kira butuh berapa, Mas Bayu? 10 juta. 10 juta? Buat apa ya, Mas Bayu? Ya kan nanti ada notanya, Bu. Ya kan nanti ada notanya, Bu. Kalau Ibu gak percaya sama saya, Ibu tinggal cek aja di notanya. Bu, bukan. Maksud saya uangnya belum terkumpul sebanyak 10 juta. Saya cuma punya 4 juta dulu, Mas Bayu. Oh, ya udah gak apa-apa, 4 juta. Tapi nanti proyek kita akan mundur dari rencana awal. Karena keterbatasan dana. Yelah, cuma 4 juta. Ini saya serahkan ke Mas Bayu ya. Yaudah kalau gitu saya terima ya, Bu. Saya belajar hari ini. Baik, Mas Bayu. Mari. Aku harus singkirin si Ibu Noro. Biar aku yang jadi pendaharannya. Dengan gitu, semua uang sumbangan bakalan aku yang pegang. Ibu Noro. Eh, Mbak Mirna. Saya mau pesan makanan untuk besok acara keluarga, bisa? Ah, Insya Allah bisa. Yaudah kalau gitu nanti siang saya kasih uang ya. Ya, makasih ya, Mbak Mirna. Enak juga ya, dapetin makanan gratis dari Bu Noro. Sering-sering deh. Enaknya sih, gue kepiak lagi aja dia. Halo, Mbak. Aku mau pesan microwave dong. Microwave, air fryer, blender. Pokoknya barang-barangnya aku minta semuanya yang bermerek yang paling bagus. Oke? Total jadi berapa, Mbak? Totalnya 5 juta. 5 juta? Bisa COD nggak? Boleh minta alamat data pembelinya, Kak? Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti aku kirim alamatnya dan semua pesanannya itu atas nama Bu Nurul ya. Tolong dikirim secepatnya. Terima kasih. Permisi. Ya, Pak. Paket. Paket? Ini rumahnya Ibu Nurul. Betul, Pak. Dengan Ibu Nurul sendiri? Saya sendiri, Ibu Nurul. Ini paket apa ya, Pak? Ya, ini ada paket sesuai dengan pesanan dan ini bonnya. Pesanan? Ya, Pak. 5 juta? Pak, maaf ya. Sepertinya Bapak salah alamat. Saya nggak pernah pesan paket sebanyak 5 juta, Pak. Iya, kayaknya Bapak salah alamat, Pak. Nah, ini modus nih. Udah pesan barang lewat COD. Udah barang saya antar. Tapi kalian nggak mau bayar. Astagfirullahaladzim, Pak. Bukan gitu. Tapi saya bener-bener nggak ada pesan paket sebanyak ini, Pak. Kalau begitu saya akan lapor polisi. Loh, nggak bisa dong, Pak. Jangan main lapor polisi gitu aja. Ibu saya nggak ngerasa mesen. Kenapa Ibu saya harus bayar, ya? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus bayar! Ya, saya juga nggak mau tahu. Saya juga nggak mau bayar. Karena Ibu saya sama sekali nggak mesen. Lebih baik Bapak bawa aja barangnya pulang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ibu harus bayar. Kalian, kalau nggak saya akan lapor polisi. Ayo! Nggak bisa, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, tunggu. Udah, udah, udah. Pak, sebentar ya. Saya bayar, Pak. Sebentar. Oh, ibu. Ibu mau bayar pakai apa, Bu? Kita kan nggak punya uang. Sayang, udahlah. Daripada kita ribut. Insya Allah, Ibu ada keuangnya. Itu kan uang. Iya, sayang. Itu uang kabungan. Udah, Ibu ambil dulu. Tunggu ya, Pak. Ayo. Saya tunggu. Bu. Ini uangnya, Bu. Udah, sayang. Oke. Udah. Ini, Pak, Uge. Coba dihitung dulu. Iya, baik. Baik, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Iya, Pak. Jangan suka menyebar kebohongan. Suatu saat kamu akan menyesal mendapat balasannya. Diam, Kamu. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Minggir. Eh! Ini bener-bener keterlaluan, deh, Bu. Kalau misalkan sampai aku tahu siapa orangnya yang ngerjain Ibu, aku bakal marahin abis-abisan, Bu. Kita harus beritulah, Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Nanti, Dan. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aini, Istiqahat. Kalau suasana hati kamu lagi emosi. Karena emosi termasuk perbuatan syaitan. Setelah berolah, Shay. Aku kesel banget, Dan. Aku kasian sama Ibu. Uang tabungan yang Ibu tabung untuk umroh. Itu ngebayar barang yang jelas-jelas Ibu nggak pesen. Barangnya banyak banget lagi. Kalau Ibu ikhlas untuk ngelewatin cobaan ini, Insya Allah, nanti pasti akan ada gantinya. Bener kata Naji dan Aini. Ibu ikhlas kok. Memang ini cobaan untuk Ibu. Ini uangnya, Pak. Tinggal gue tunjukin aja nih foto dan video ke semua orang. Coba dihitung dulu. Pasti semua orang percaya. Kalau Ibu Nurul itu udah korupsi, uang renovasi mu sholah buat buka usahanya. Asain lu, Nurul. Aduh. 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 Iy! Sini mahu sini. Sini mahu. Sini mahu. sub indo by broth3rmax